Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel Bangkus Karena ada pertanyaan dari kawan Bangkus di media workshop Penyebab umbi sente busuk Jadi sesuai dengan video Bangkus yang sebelumnya Kalau umbi sente itu Untuk yang sudah bercabang seperti ini kawan Jika pucuk tunas umbinya itu sudah tidak ada Daun pucuk tunas umbinya akan busuk Ini adalah penyebab Pertama terjadinya pembusukan di media pot pada umbi sente Kemudian penyebab yang kedua kawan itu karena Dehidrasi yang terlalu berkepanjangan Sehingga umbi sente itu busuk Jadi ada dua penyebab umbi sente itu busuk Berhubung samplingnya tidak berdekatan agak jauh Kita akan memberikan sharing juga Dimana sampling tersebut Bangkus dapat dari kawan Bangkus Untuk sahabat Bangkus semuanya Semoga sharing ini bermanfaat Atas dukungannya Mohon subscribe, like, komen, dan share Agar Bangkus selalu bersemangat Untuk memberikan sharing-sharing Tentang tanam-tanaman di Port Dilan Sempit Terima kasih untuk sahabatku Jika kurang lebihnya sharing Bangkus Sebagai manusia tentu Bangkus mohon maaf yang sebesar-besar Kita simak yuk yang Dehidrasi berkepanjangan Semoga sharing ini memberi manfaat Baiklah sahabatku Kita lanjut Kita simak bersama-sama Ini adalah contoh Umbi sente di Port Yang mengalami Dehidrasi yang berkepanjangan sebelumnya Sehingga umbinya busuk seperti ini Jadi sahabatku semuanya Kalau kita membentuk umbi sente bercabang Tanpa Tunas pucuk umbi seperti ini Walaupun di Port Akan mudah tumbuh Tunas-tunas baru Tetapi lama-lama akan busuk Walaupun di Port kawan Ada tunas pucuknya seperti ini Tetapi Kalau Kekurangan air Terlalu berkepanjangan Itu akhirnya umbinya juga akan busuk seperti ini Karena ini tempatnya di Port Jadi ketika kita menempatkan umbi sente di dalam Port Kalau satu minggu Tidak kita siram air Tidaknya Celah-celah ini kita penuhi dulu Tetapi kalau sudah lebih satu minggu Sepuluh hari ke atas Tidak tersiram air Umbi sente itu lama-lama akan busuk Jadi sekali saja Dalam suatu waktu Untuk lebih dari sepuluh hari Tidak tersiram air Dengan media pot seperti ini Lama-lama Itu akan busuk Nah seperti ini contohnya Jadi Bangkus Perjelas Penyebab umbi sente Di pot itu busuk Satu itu karena Pucuk tunasnya itu sudah Tidak ada Yang kedua itu karena kekurangan air Nah ini akibatnya akan patah Terima kasih telah menonton! Bangkus ulang lagi Kawan Umbi sente berada di dalam pot Jangan sampai kekurangan air Yang terlalu berkepanjangan Akibatnya akan seperti ini Jadi dua penyebab Satu ketika umbi sente ini kawan Di dalam pot Kita bentuk Tunas-tunas umbinya bercapang Nah itu kalau pucuk tunasnya itu Hilang akan busuk Nah penyebab kedua itu Yang sangat fatal itu karena Kekurangan air Jadi dehidrasi Yang terlalu panjang Itu akhirnya juga akan busuk Walaupun Utuh Pucuk tunas daunnya itu utuh Tapi akan busuk Semoga sering Bangkus ini Memberi manfaat kawan Jadi untuk menjawab pertanyaan kawan Bangkus Jadi ada dua penyebab Umbi sente itu busuk Ketika kita tempatkan di media pot Bagi tanaman hias Dehidrasi yang berkepanjangan Dan Pucuk daun Tunas daun umbi ini Sudah tidak ada Semoga sering ini membantu Untuk sahabat semuanya Yang berkreasi Tanaman umbi sente dalam pot Semoga memberi manfaat Akhirul kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih